Satu lagi yang memaki-maki saya adalah pecinta Anies bernama Andi Sinulinga yang rajin menyerang Jokowi. Dia bahkan bilang, Adi Armando itu sakit jiwa. Lukas TV, seperti janji saya tadi, ada penggiat sosial Adi Armando yang beberapa hari lalu mengadakan suatu statement, di mana statementnya ini menjadi kontradiksi, ya. Jadi ke redaksi Lukas TV ada empat pertanyaan sebenarnya yang masuk, ini kita validasi lah, artinya kita filter. Mudah-mudahan hari ini bisa kita akan hadir kepada sahabat Lukas TV untuk menjawab. Yang pertama adalah apa pendapat redaksi Lukas TV dengan pemberitaan salah satu penggiat sosial Adi Armando. Terkait umat Kristiani, jangan memilih Anies Baswedan di 2024. Ada lagi nih, sahabat Lukas TV, apa pendapat redaksi Lukas TV terhadap kasus Sambo, di mana Lukas TV jarang sekali mengangkat ini, bahasa seperti itu, ya. Nanti kita akan mencoba, kalau bisa nanti jam 2 sampai, nanti kita akan tayang lah, secara lab, ya. Oke, yang ketiga, apa pendapat redaksi Lukas TV dengan kebijakan pemerintah menghilangkan TV analog, menggantikan, digantikan dengan TV digital, ini juga lagi viral, ya. Banyak pertanyaan juga terkait ini. Yang keempat nih, apa pendapat redaksi Lukas TV dengan adanya pemberitaan projek IP, pembangunan Indonesia Power Unit 910, yang perencanaannya diduga tidak maksimal. Kalau ini berita kita ya, oh ternyata netizen ataupun publik mempertanyakan itu. Oke, yang kita akan bahas adalah yang pertama, terkait tentang penggiat sosial Adi Armando. Untuk menjadi bahan pertimbangan, kita akan putar video Adi Armando dari kanal Youtubenya, Cokro TV, ya. Oke. Yang saya lakukan melalui video saya itu justru mengingatkan umat Kristen, agar jangan sampai tertipu dengan mulut manis anis belakangan ini. Buat saya, berpolitik dengan menggunakan seara itu busuk. Jadi kalau saya menyebut soal agama, itu dalam konteks mencegah jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Saya memperkirakan pada Pilpres 2024, suara umat Kristen akan menentukan hasil lahir. Data menunjukkan di kalangan pemilih muslim, suara untuk anis lebih besar sedikit dari suara untuk ganjar. Langsung lah ya, sudah mungkin sahabat Lukas TV sudah mendengarkan videonya Adi Armando ini. Tentunya kita akan mencoba, karena ini kan video dari kanal Youtube, kalau nanti kita upload di Youtube kami tentunya ada klaim ya. Jadi saya akan mencoba kita kutip dari berita online ya, kita kutip dari Detik News ya, yaitu judulnya PBNU minta Adi Armando tak angkat politik identitas. Rusak keutuhan NKRI ya. Sebelumnya saya akan baca apa itu politik identitas. Ya. Nih, sahabat Lukas TV, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. inilah anggapan beberapa masyarakat mengkritik daripada penggiat sosial Adi Armando yang juga salah satu dosen di Universitas Indonesia UI. Oke. Kita akan baca apa yang dimaksud dengan PBNU meminta Adi Armando tak angkat politik identitas. Oke ya. Ini hari Jumat yang lalu, Jakarta. Kita kutip dari Detik News ya. PBNU mengkritik Adi Armando soal pernyataan suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024. PBNU meminta Adi Armando tak mengangkat isu politik identitas. PBNU menilai Adi Armando tidak seharusnya mengangkat isu identitas Kristen dalam politik karena akan merugikan umat Kristen. Jika ada persepsi bahwa umat Kristen berhadapan secara politik dengan kelompok lain konsekuensinya akan berbahaya sekali bagi masa depan umat Kristen itu sendiri. Memperalat identitas agama dalam politik sangat berbahaya terhadap kehutuhan bangsa. Kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung dalam keterangan tertulis pada Jumat yang lalu. Oke. Sahabat Lugas TV ini menarik ya. Lagi-lagi Adi Armando menjadi kontradiksi ya. bagi dia bagi dia meminta kepada umat Nasrani supaya jangan memilih di Pilpres di tahun politik di 2024. Ketika saya mendengarkan ini dari kacamata media inilah kehebatan daripada jaman era digital Youtube Instagram selalu orang-orang yang melakukan kontradiksi diduga kontradiksi akan menjadi perbincangan di tengah-tengah publik. Apa pendapat daripada redaksi Lugas TV? Dari kacamata media video yang kita tonton Youtube yang kami tonton penuh jika kita penuh menonton daripada Cokro kanal Cokro TV ini bahwa mengajak pendukung Nasrani untuk memilih Ganjar. Loh pertanyaan kita ini kacamata media memangnya memangnya Ganjar sudah ada kendaraan politik belum? Bahkan isu-isu kan bukan hanya Ganjar aja ada Pak Prabowo ada Air Langga ada Mbak Puan ada Pak Aher ya nah hal inilah hal ini akan membuat suatu kisru kalau memang Bang Adek Armando mengatakan mendukung pres yang lain jangan menyebabkan bahkan saya ya itu pendapat beliau tapi pandangan maaf nih ini pandangan dari kata media kalaupun saya ini diluruskan ya partai yang sudah mendukung daripada Bapak Anies dan kita kita ketahui adalah Bapak Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Palo Partai Nasdem adalah Partai Nasional di daerah di pengurus pusat wilayah dan di daerah tentunya bukan hanya pengurusnya bukan hanyalah Muslim ya tentunya banyak yang menjadi karena ini Partai Nasdem ini Partai Nasional jadi bagi saya terlalu dini Bang Armando mengatakan itu Partai Demokrat Partai PKS juga saya dapat informasi pengurus Partai PKS ada kok di luar daripada Muslim tentunya apa yang dikritiki apa yang disampaikan para apa politik-politik KUS bahkan PBNU Bang Suleiman Tanjung ini adalah suatu bentuk ketidaksepakatan dengan Bang Armando mengangkat isu politik identitas tadi udah saya sampaikan apa itu politik identitas sahabat Lukas TV oke ya era digital jejak digital tidak bisa dipungkiri pendapat beliau di 2017 saat pemilihan kepala daerah gubernur DKI 2017 antara Bapak Anies Baswedan dengan Basyuki Cahaya Purnama ada dugaan-dugaan menggunakan politik identitas ya saat ini beliau memunculkan hal ini secara garis besar mohon maaf ini menguntungkan Bapak Anies Baswedan ketika mengangkat hal-hal negatif ya akan banyak simpatik kepada Bapak Anies Baswedan secara apa ya secara di media ya khususnya di meso saat ini contohnya ketika Pilpres 2014 yang lalu ya Presiden kita Bapak Jokowi saat itu diisukan ya yaitu adalah keturunan daripada komunis melecet secara tidak langsung media mengangkat semuanya dan ini Bang Armando ini pendapat beliau yang dituangkan di Instagram dan di kanal Youtube kan sudah diambil beberapa media online sudah dikutip oleh kanal-kanal Youtube yang lain secara tidak langsung akan mengangkat populitas daripada Bapak Anies Baswedan secara tidak langsung ini ya tanggapan saya sahabat Lukas Tepik karena dimana setiap hal-hal yang negatif itu netizen publik masyarakat akan penasaran ya kan ketika melihat oh ini tidak benar gitu ya kan menjadi jadi semakin kenal gitu loh semakin terkenalnya daripada Bapak Anies Baswedan ya statement pada Bang Adi Armando ini tentunya akan mereka tipis ya kan ditipis mereka itu itu tidak benar kan ada yang agak vokal yang yang mengatakan bahwa Bang Adi Armando ini memecah keutuhan NKRI PBNU menentang penggunaan politik identitas tentunya kita sepakat ya dalam Pilpres maupun pemilihan kepala daerah di 2024 ya karena cara seperti ini akan merusak keutuhan bangsa dan NKRI PBNU menghimbau kepada semua pihak agar tidak terpancing isu identitas agama atau isu lain yang akan memecah belah keutuhan bangsa ini ya kalau ini saya sangat setuju sepakat apa yang disampaikan sekjen daripada PBNU Bang Suleman Tanjung oke kita lanjut lagi pernyataan Ade Armando sebelumnya diunggah di Youtube CokroTV dengan judul Ade Armando bila suara umat Kristen terbelah Anies akan menang video ini sudah viral ya bahkan di Twitter oke hal yang menonjol dalam video Ade itu adalah kalau umat Kristen kompak Anies akan gagal kalau suara umat Kristen terbelah Anies akan melenggang menjadi presiden Ade Armando menjelaskan lebih lanjut soal video saya pemilih pada 2024 nanti kemungkinan besar yang menentukan akhir hasil hasil adalah pemilih Kristen kata Ade yang juga dosen di Universitas Indonesia oke menurutnya jumlah pemilih muslim untuk Anies pada salah itu ada partai tiga, kalau nggak salah ya, sahabat Lugas TV, yaitu Gerindra PKB dan PAN, mohon diluruskan ya, artinya ini sudah, mereka sudah melakukan konsolidasi pertemuan-pertemuan di tiga partai ini, ya bisa dikatakan tiga serangkai lah, bahasa seperti itu ya kan, kenapa Bang Ade, Bang Ade tidak mengungkapkan ini, gitu loh seolah-olah ini bertarung di antara dua, antara Bang Ganjar, Pak Ganjar sama Pak Anies bagi saya, sebagai media ya tidak relevan lah artinya harus, ketika kita mau berkomentar di Meksos, harusnya kita melihat dulu polanya, artinya siapa aja yang sudah ada di publik, itu lebih bagus, ya kepada Bang Ade Armando, poinnya poinnya ya, poinnya bagi saya, kurang sepakat jika mengatakan Pak Ganjar sama Pak Anies kita belum tahu politik bisa tiga pasang, bisa empat ya, namun Bang Armando seolah-olah sudah mengatakan dua pasang mengaitkan tentang pemilih non-muslim padahal ini adalah hak suara daripada pemilih ya, termasuk saya pribadi saya bebas memilih siapa menjadi calon presiden yang akan mendatang tentunya sahabat Dugas TV politik identitas kita harus patahkan baik di pusat maupun di provinsi nanti di daerah kaupatan kota jangan menggunakan politik identitas sekali lagi saya mau baca apa itu politik identitas buat sahabat Dugas TV politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis menggunakan kata etnis ya suku budaya agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut wow luar biasa sahabat Dugas TV itu yang menjadi yang bisa saya sampaikan terkait tentang pertanyaan daripada sahabat Dugas TV yang masuk ke redaksi bagaimana pandangan Dugas TV terkait penggiat sosial Adi Armando ya tadi mudah-mudahan apa yang menjadi yang bisa saya sampaikan poinnya kurang etis dan kurang baik jika penggiat sosial seperti Bang Adi Armando sudah mensandingkan dua calon di 2024 2024 selamat menikmati Terima kasih.